Sekarang kita masuk pada halaman 117, yaitu bagian task 4, mempraktekkan cara memberikan perintah-perintah atau instruksi-instruksi. Apa tugasnya? Dalam kelompok, praktekkan memberi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dan mengikuti instruksi. Jadi kalian akan belajar bagaimana memberikan instruksi atau perintah dan mengikuti instruksi. Secara bergantian, berilah instruksi-instruksi atau perintah-perintah kepada teman-teman kamu untuk membuat makanan atau kue-kue yang telah kamu bawa dari rumah. Dari resep yang telah kamu bawa dari rumah kemarin itu di video sebelumnya. Resep ini ya, nah ini dia di task 3, kamu diminta untuk mencari resep makanan, kamu bawa, ini kalau sudah kamu buat, itu sudah aman. Yang task 3 ini. Lanjut, mana lagi? Nah, untuk membuat kue-kue dalam mendengar resep kamu dan meminta teman kamu untuk melakukan tindakan-tindakan atau perintah-perintah tersebut. Jadi kalian tinggal membacakan ini saja, ya perintah-perintahnya. Langkah pertama apa? Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Kalau ada 10, disebutkan 10-10nya. Jadi pura-puranya teman kamu itu akan melakukan instruksinya seperti yang kamu sampaikan. Itu dia, mempraktekan cara memberikan instruksi atau perintah. Dan bagaimana menerima perintah tersebut. Task 5, mari buat sebuah grup diskusi, kelompok diskusi ya. Diskusikan dengan teman kamu dalam kelompok tentang 4 kesulitan-kesulitan yang kamu dapatkan waktu memberikan perintah-perintah. Nah, dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Jadi diskusinya seperti ini. Sebelum kalian melaksanakannya itu, ini dia perintahnya. Selesaikan, lengkapi, tabel di bawah ini terlebih dahulu. Ya, versi ini terlebih dahulu ya. Sebelum berdiskusi dengan kelompok kamu. Jadi, selesaikan tabel ini dulu. Nah, namanya, mungkin nama kamu siapa? Ya, apa kesulitan-kesulitan dalam memberi perintah atau instruksi industri yang kamu dapatkan, kamu rasakan. Dan juga perintah kesulitan-kesulitan dalam mengikuti instruksi yang diberikan oleh teman kamu dalam kelompok tadi. Ya, begitu juga teman-teman kamu berikan. Buat namanya sini. Jadi, di sini nama ya. Buat nama you ini, bukan you ya. Kamu ganti dengan nama kamu. Terus, your friend ini kamu ganti dengan namanya si Badu misalnya. Yang teman kedua misalnya si Budi misalnya ya. Atau yang ketiga namanya si Wati. Nah, sebutkan, tulislah kesulitan-kesulitannya yang kamu rasakan dan teman-teman kamu rasakan. Waktu memberikan perintah dan begitu juga kesulitan-kesulitan dalam mengikuti perintah. Nah, setelah itu barulah mendiskusikan dengan teman-teman kamu ini. Ya, apa-apa kesulitannya dan bagaimana menyelesaikan kesulitan tersebut. Ya, kita lanjut pada reflection. Nah, ini bagian terakhir-akhir dari chapter ini atau bab ini. Tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan pembelajaran kamu. Nah, apa-apa saja pertanyaannya. Ini nomor satu. Apakah kamu memiliki tujuan yang harus diselesaikan? Nah, maksudnya dalam membuat resep tadi ya. Apakah jelas tujuannya? Misalnya, kalau tujuannya membuat kue, kue apa? Jelas ya. Kue bolu atau kue kering atau bagaimana? Jelas, harus jelas tujuannya. Ya, kalau jawabannya ya, sudah benar itu ya. Dalam membuat resep tadi, di dalam tugas. Nomor dua, apakah kamu sudah memiliki bahan-bahan ya. Ingredient ini bahan-bahan, material-material, bahan juga, benda-benda dalam membuat resep tadi. Jadi, kalau misalnya, barangkali mengacu kepada task kit tiga ini ya. Yang tasknya ini ya. Apakah tugas ini sudah kamu kerjakan? Maksudnya, ingredientnya sudah ada, langkah-langkah, apa-apa saja bahan-bahannya ya. Bahan-bahan, misalnya buat kue bolu itu apa, bahan-bahannya. Nah, kalau sudah, itu oke. Sudah oke itu. Nomor tiga, apakah kamu tahu langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah yaitu di bab tiga juga, cat, bukan bab tiga. Task ketiga juga ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya, sudah tahu langkah pertama apa yang harus dikerjakan, Langkah kedua apa yang harus dikerjakan, sampai selesai, sampai last step-nya. Apakah lima langkah, tiga langkah, sepuluh langkah, itu terserah kamu resep yang kamu buat. Kalau sudah, sudah oke itu. Kemudian nomor empat, apakah kamu menggunakan perintah? Artinya, dalam tugas-tugas ini, dalam task ketiga ini, apakah sudah kamu menggunakan kelimat-kelimat perintah? Atau kata-kata perintah ya. Misalnya, kata-kata perintah itu adalah tuangkan, aduk, atau misalnya panaskan. Ya, atau misalnya kata perintah itu adalah perintah, misalnya tiriskan. Nah, itu dia. Berikutnya, kalau sudah ini, kalau sudah, ini sudah oke juga. Sudah paham maksudnya ya. Nomor lima, itu adalah menggunakan tim pengurutan waktu. Satu, maksudnya yang pertama yang harus dikerjakan ini, yang kedua yang harus dikerjakan itu, yang ketiga yang harus dikerjakan ini lagi. Nah, seperti itu. Kalau sudah, sudah kamu, sudah paham masalah tim sequencer ini, pengurutannya, nah itu sudah, sudah oke itu. Nomor enam, apakah kamu memperhatikan pada pengucapan, cara pengucapan spelling ini ya. Spelling, cara pengucapan, apakah pengucapan kamu sudah benar, atau masih perlu diperbaiki, nah itu harus kamu fahami. Kamu harus, apakah sudah cocok dengan petunjuk yang diberikan oleh guru, cara pengucapannya, atau belum. Kalau belum, nah kamu harus banyak berlatih, mengucapkan kata-katanya. Kalau sudah, ya oke, tingkatkan ya. Ini tanda baca. Ya, tanda bacanya, jadi dalam membuat resep itu, apakah titik koma sudah benar, atau misalnya, ya spasi dan segala macamnya sudah benar. Tanda-tanda bacanya, titik, segala macam, koma, segala macam ya. Tanda perintah, tanda seru, tanda tanya, segala macam. Kalau sudah, oke. Capitalization, ini adalah huruf besar, huruf kecil. Apakah di dalam membuat setelah titik, apakah kamu sudah menggunakan huruf besar, ya, atau apakah setelah koma kamu menggunakan huruf besar juga, kalau sudah setelah koma menggunakan huruf besar kan salah. Nah, kalau masih melakukan hal seperti itu, artinya kamu harus masih memperbaiki lagi. Dan terakhir adalah, untuk nomor enam ini adalah format, ya, susunannya. Susunannya sudah benar, ya, susunannya sudah benar, apa belum. Ya, format dalam membuat langkah-langkah, membuat kue ini, formatnya sudah benar, apa belum. Apa maksudnya, sudah berurutan, apa belum. Nah, ini dia. Kalau belum berurutan, ya, masih loncat-loncat, nah, jadi, itu harus kamu perbaiki lagi. Nah, nomor tujuh, apakah kamu sudah menggunakan referensi atau kutipan, ya, referensi atau kutipan ini, dari mana, misalnya kamu membuat kue, kamu dapat resepnya itu dari mana, misalnya dari ibu, atau kakak, atau dari internet, atau di mana, kalau sudah menggunakan referensi seperti itu, itu sudah bagus. Tapi kalau belum, misalnya salah-salah saja, itu, itu salah, itu, ya, jadi, kamu harus perbaiki lagi. Nah, ini petunjuknya, jika jawaban kamu itu tidak terhadap salah satu dari pertanyaan-pertanyaan yang di atas, jadi, dari tujuh pertanyaan ini, kalau ada yang mengatakan jawabannya tidak, maka temuinlah guru kamu, dan diskusikan dengan beliau, Bagaimana, agar kamu itu mengerti, dan bisa menulis, atau berbicara, atau speaking, ya, tentang pengembangan pendadiri kamu, agar lebih baik. Nah, itu dia, ini artinya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, ya, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.